Kepala Sekolah SD Negeri 64 telah berhasil menjalankan program 100 hari kerja. Dalam pencapaian tersebut, dirinya berhasil menyelesaikan 3 program untuk meningkatkan sumber daya manusia. Program 100 hari yang sudah diwacanakan beberapa bulan lalu oleh Ansori, Kepala Sekolah SD Negeri 64 Kota Jambi telah berhasil dalam pencapaiannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Program kerja 100 hari Ansori yang dilaksanakan di sekolah dalam meningkatkan sumber daya manusia, yaitu ada 3 program yang paling utama, yaitu menyelesaikan ruang guru, yang kedua membuat lingkungan menjadi bersih, indah, dan bahagia untuk anak-anak yang bermain, dan yang terakhir membuat musola. Sementara itu, dalam program 100 hari merupakan program dari Merdeka Belajar. Hal ini dikatakan oleh Ansori, dan atas pencapaiannya ini, dirinya dipantu oleh guru-guru hebat SD Negeri 64 Kota Jambi. Ya, Alhamdulillah saya 100 hari bekerja di SD 64 bersama guru-guru hebat SD 64, sudah mengetuskan atau menyelesaikan beberapa program, yaitu 3 program yang paling utama, yaitu menyelesaikan ruang guru, kemudian membuat lingkungan menjadi bersih, indah, dan bahagia anak bermain di sana, terutama main di kolam, yang saya buat namanya kolam ikan dalam kolam. Dan juga, oleh 100 hari kerja saya kemarin, yaitu membuat musola. Dan banyak yang lainnya, juga menyentuh kepada peningkatan sumber daya manusia, terutama guru. Kami juga melakukan berbagai kegiatan di sekolah penggerak, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Herusha Putra, Cek TV, Leporka